Bila ilmu tadi diisi oleh guru yang arifin billah Bila ilmu tadi disampaikan oleh guru yang mukhlis Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad bin Fagih Semasa beliau masih belajar dengan gurunya Al-Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdur Baru menjadi guru bantu di Al-Khairiyah Al-Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdur 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 sehingga ilmu beliau bisa menjadi ilmu ilmu yang gampang menulari orang untuk berbuat baik bahkan diri ini yang unik diriwayatkan ilmunya orang masih tertarik mendengar masih banyak saya dengar apa tadi kata Abdul Gadir padahal ini sudah zaman ketiga dari generasi beliau ilmunnafi dari mana didapat ilmunnafi menggalap khalis lillah itu rekaman potongan bagaimana almarhum gusdur dengan al-allama al-muhaddis al-habib abdullah bil-fakih sampai beliau mengatakan NU dan para sadah alawiyah dan para habaib tidak bisa dipisahkan begitu rekamannya seperti adhan dan beduk begitu ya saya tidak mau menerjemahkan lagi ini sudah sangat dalam habib salim asyatiri menerima hadis dari dokter abdullah ibn habib abdul qadir ibn ahmad bil-fakih hadisnya begini ini hadisnya panjang saya ambil sebagian karena panjang orang yang mencapai umur panjang semoga kita diberikan umur panjang yang barukah orang yang mu'min umurnya mencapai 70 tahun akan dicintai malaikat langit dan malaikat bumi sabda rasulullah s.a.w. apabila mu'min itu mencapai 80 tahun Allah berfirman kepadanya engkau termasuk kekasihku dan apabila umur itu mencapai 90 tahun bisa menolong keluarganya bismillah alayhi wa'alihi Muhammad, Rasulullah Salallahu Alaihi ועל A'lihi וcefigy وسلم كلمة حق عليها نحيا וعليها نمو וعليها نبعث Alhamdulillah Alhamdulillah